Seni bekerja sangat mengesankan. Dalam perjalanan hidup, dengan secuil pengalaman sebagai guru yang belum bisa dibanggakan ini, saya menemukan sebuah kenyataan. Kesenian menghadirkan kegembiraan dalam jiwa. Kegembiraan menggetarkan emosi manusia. Emosi yang intens menggerakkan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku membentuk kepribadian. Dan kepribadian yang kukuh mengantarkan setiap jiwa pada takdirnya. Melalui emosi yang tergerakkan, kesenian mengendap dalam jiwa sedemikian jauh, dan dalam waktu yang panjang. Aktifitas berkesenian di masa kanak-kanak sering terbawa dan menancap dalam jiwa melampaui ruang dan waktu. Saya telah menjadi guru dan pecinta anak-anak sejak berusia belasan tahun. Bukan bermaksud membandingkan dan tentu tak layak jika harus dibandingkan rasa cinta dan perjuangan para guru sejati yang telah melahirkan murid-murid terbaik dan mendampingi mereka berpuluh-puluh tahun sepanjang usia mereka. Semoga Allah dan Rasulnya memberi karunia terbaik buat mereka, para guru-guru yang senantiasa kita kenangkan. Dalam ingatan saya, mendampingi bocah-bocah luar biasa selama lebih dua puluh tahun, akhlak begitu bersahabat dengan kesenian. Akhlak yang baik dalam pandangan Islam haruslah bersumber dari sifat sangkholik, dan kesenian adalah ungkapan fitriah yang suci. Oleh karenanya, keduanya seolah berada dalam satu ruang tak bersekat. Keduanya berjalan seiring sejalan dalam harmoni keserasian. Sekali lagi maaf, kali ini pun bukan bermaksud untuk mengabaikan para siswa dengan prestasi akademik yang memukau. Sungguh, saya temukan banyak bocah-bocah cerdas yang dulu menjadi anak emas dan kebanggaan kami para gurunya. Lulus dengan nilai sangat membanggakan, lalu tak lagi membutuhkan silaturahmi kepada guru-guru mereka. Dulu mereka begitu manis, patuh dan bening dalam bimbingan kami. Namun saat mereka telah sukses dalam karir di masa dewasa, mereka tak lagi membutuhkan bekas guru-gurunya. Mungkin banyak dari mereka yang tidak lagi mengingat wajah kita gurunya. Bahkan, nama kita pun tak lagi tersimpan dalam ingatan mereka. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman saya bersama anak-anak yang memiliki kecenderungan minat berkesenian dan kemudian bersama-sama meniti hari-hari dalam berbagai event berkesenian, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mereka yang dulu ceria berdendang dalam kelompok vokal grup atau paduan suara sekolah, anak-anak yang demikian bergairah ketika menggoreskan pastel warna dan spidolnya di atas kertas gambar mereka, atau beberapa anak yang berkesempatan mengisi sajian tari dalam pembukaan acara di sebuah hotel kecil di kota kami. Mereka yang dengan terampil menyiapkan bahan-bahan untuk majalah dinding sekolah, anak-anak kelompok pecinta dekorasi, atau bocah-bocah kecil yang menghabiskan waktunya hingga sore di sekolah untuk menyiapkan acara operet menjelang kenaikan kelas mereka. Dan masih bahannya dari mereka yang memilih aktivitas penyaluran hobi lainnya di sekolah. Anak-anak ini demikian berbeda. Ya, sungguh berbeda. Selain memiliki energi yang berlipat-lipat, entah mengapa seolah-olah antara kami para guru dengan kelompok anak-anak ini terikat oleh sebuah ikatan maya. Bahkan, hingga jauh masa di mana mereka telah lulus dan menapaki usia kedewasaan. Kedekatan yang terajut melalui aktivitas seni dan hobi di antara kami seakan demikian sulit dipisahkan. Bahkan, oleh tempat dan waktu. Tak jarang tanpa diduka mereka datang ke rumah untuk sekedar bertandang silaturahmi. Rasa bahagia dan bangga sering menyelimuti hati. Bukan karena buah tangan yang mereka bawa. Namun, lebih dikarenakan kisah-kisah hebat kesuksesan mereka saat ini. Biasanya tak lupa mereka pun menceritakan kenangan kecil saat mereka beraktifitas seni di sekolah dulu sembari menanyakan perkembangan berkesenian gurunya. Menurut saya, inilah salah satu kebahagiaan yang dirindukan kebanyakan guru. Menyaksikan murid-muridnya tumbuh dalam keindahan budi, mendengar cerita kesuksesan mereka di masa dewasa, dan tetap terjalin kemesraan hubungan antara mereka. Terima kasih telah menonton!